Intro Selamat pagi semuanya Selamat pagi Selamat pagi Bapak Reaktor, Bapak-Ibu Kewalian dan teman-teman semua Hari ini saya merasa terhormat sekali berdiri di depan teman-teman sekalian Saya juga pernah duduk di posisi teman-teman sekalian saat di tahun 1999 saya datang ke kota Jakarta Sekilas mengenai diri saya, saya lahir di kota Pematang Siantar dan besar di kota Pematang Siantar Ketika lulus SMA, ayah saya dan paman saya ingin saya punya kehidupan lebih baik Jadi mereka mempercaya bahwa pendidikan adalah modal untuk menuju kehidupan yang lebih baik Mereka memberikan saya kesempatan untuk kuliah Dan di tahun 1999 saya pertama kalinya keluar dari kota kelahiran saya Naik kapal 4 hari 3 malam dari pelabuhan belawan ke Tanjung Priok Dan disanalah saya pertama kalinya mencicipi kuliah Saya mengambil komputer sains Namun di semester pertama ayah saya jatuh sakit Dan saya harus mencari pekerjaan sampingan Dan saat itu tahun 1999 Internet baru masuk ke Indonesia Dan masih merupakan sebuah produk yang cukup mahal untuk digunakan Saya mencari pekerjaan sampingan dan di sekitar kampus saya banyak sekali warnet-warnet yang dibuka Dan saya melihat ada sebuah loongan pekerjaan di sana dan saya mencoba melamar Saya diterima dan inilah pekerjaan pertama saya Menjadi penjaga warnet Dan ini adalah sebuah blessing in disguise Mengapa? Karena ketika internet masih mahal 10 ribu per jam Saya bisa menggunakannya 12 jam per hari Setiap jam 9 malam sampai jam 9 pagi Selama 3 tahun saya menjaga warnet Selama 3 tahun saya menjaga warnet Di sana saya merasa bahwa ini sebuah berkah yang luar biasa Karena seluruh informasi ada di ujung jemari saya Saya dari kecil suka membaca Jadi dengan ases ke internet saya bisa membaca banyak sekali informasi Ketika lulus kuliah tahun 2003 Saya selalu ingin bekerja di perusahaan internet Di perusahaan seperti Google, Facebook yang saya gunakan sehari-hari Namun belum ada di antara mereka yang membuka kantor mereka di Indonesia Maka saya hanya mampu bekerja di beberapa perusahaan teknologi Yang masih berhubungan dengan teknologi informasi Bekerja sebagai programmer dan seterusnya Di tahun 2007 ada beberapa kebetulan yang terjadi di hidup saya Saya kerja di sebuah perusahaan SMS provider Kalau masih ingat di tahun 2007 Orang-orang masih menggunakan informasi dengan cara berlangganan SMS Misalnya saya bisa rekspasi sesuatu gitu ya Rekspasi misalnya Scorpio Maka setiap hari saya akan mendapatkan informasi tentang jodhia Scorpio Seperti itu Saat itu saya merasa bahwa saya kerja di perusahaan ini Tapi saya setiap harinya tidak pernah menggunakan produk dari perusahaan yang saya bergabung Mengapa? Karena saya sudah menggunakan internet Dengan menggunakan internet informasi apapun saya bisa request secara real time Di tahun tersebut Selain bekerja kantoran Sebagai pekerjaan sampingan saya juga sebagai web designer Dan saat itu banyak Biasanya klien saya adalah Pebisnis-pebisnis kecil Ibu rumah tangga Om tante yang punya toko kecil Dan mereka ingin memasarkan produknya ke seluruh Indonesia Saya dapat banyak Proyek atau tugas tahun itu adalah tentang bagaimana membuat website e-commerce Mereka ingin menjadi seperti Amazonnya Indonesia Mereka ingin menjadi seperti Bineka Saya melihat Wah banyak sekali ternyata di Indonesia Pemilik-pemilik bisnis ingin memasarkan produk mereka ke seluruh Indonesia Di sisi lain Indonesia adalah negara kepulauan Dan saat itu banyak sekali orang yang tidak bisa bertemu secara fisik Dan mereka ingin bertransaksi secara online Namun mereka khawatir ditipu oleh orang-orang yang memanfaatkan internet untuk hal yang negatif Dan ternyata memang banyak yang kena tipu Berdasarkan dari dua insight tersebut saya mencoba melakukan riset Sebenarnya di dunia global Jual beli online itu seperti apa Dan saya mempelajari ternyata misalnya di Amerika Sejak tahun 1999 itu ada tiga model bisnis yang berbeda Yang pertama adalah model bisnis iklan baris Yang diperkenalkan oleh Craigslist di tahun 1996 Kalau di Indonesia saat itu ada Kaskus, ada Toko Bagus dan seterusnya Kemudian yang kedua adalah Amazon Retail Model Retail Model ini adalah si pengelola situs yang menjual produk secara langsung Diperkenalkan oleh Amazon di Amerika Kalau di Indonesia ada beberapa bineka di tahun tersebut Saat ini ada seperti Lazada Yang kekurangan adalah satu model bisnis yang belum ada di Indonesia Adalah model bisnis marketplace yang diperkenalkan eBay di tahun 1997 Ini adalah seperti sebuah pasar yang begitu besar Yang semua orang bisa membuka toko di dalamnya Dan di Indonesia saat itu belum ada Terinspirasi dari hal tersebut Saya kemudian memutuskan bahwa Kalau ada orang Indonesia yang membangun model bisnis seperti eBay Maka tadi Om Tante atau UMKM yang ingin berjualan online Mereka sebenarnya mudah sekali tinggal masuk ke situs marketplace tersebut Dan bisa membuka toko mereka Saat itu saya berpikir bahwa Saya bisa bikin websitenya Namun ini adalah sebuah bisnis yang butuh kepercayaan Dan untuk itu saya berpikir mengapa perusahaan seperti Google, Facebook yang saya gunakan sehari-hari Mereka bisa membangun bisnis yang begitu besar Saya tidak punya modal waktu itu Namun saya terinspirasi Pendiri Google, Sergei Brin dan Larry Picks Mereka mendirikan Google juga saat mereka menjalankan S2 mereka di Stanford Mak Jukerba mendirikan Facebook Juga saat dirinya Melanjutkan kuliah di Harvard Jadi masih kuliah Dia mendirikan situs-situs seperti itu Yang mana menjadi bisnis besar Saya pikir Sergei Brin, Larry Picks dan Mak Jukerba juga bukan orang yang Sudah punya banyak uang dan punya modal untuk membangun perusahaannya Lantas bagaimana cara mereka melakukannya Ternyata mereka di Silicon Valley di Amerika Serikat Ada pemodal-pemodal Ventura yang memberikan modal kepada Kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya ide brilian dan mereka bisa membangun bisnis mereka Ini adalah tahun 2007 Saat itu saya tidak kenal pemodal Ventura manapun Namun terinspirasi dari itu saya mulai mencari pemodal Ventura Saya datang ke orang Orang pertama yang saya datang adalah bos tempat saya bekerja Karena dialah orang satu-satunya yang punya uang yang saya tahu Saya datang ke beliau Saya mengatakan bahwa Pak bisnis yang kita jalankan sekarang SMS konten Saya sebagai orang yang kerja di perusahaan ini Sehari-harinya tidak menggunakan produk ini Satu hari nanti Masyarakat Indonesia semuanya akan bisa menggunakan internet Dan mereka akan mengakses informasi secara real time lewat online Namun di Indonesia ada banyak masalah Masalah penipuan di online Masalah UMKM yang ingin mengekspansi bisnis mereka secara online Bagaimana jika kita membangun marketplace Bahwa saya Berbaik hati memperkenalkan saya kepada teman-teman beliau Orang-orang yang punya uang Ya mereka lapar-lapar calon investor Selama dua tahun 2007, 2008, 2009 Saya mencoba Menjual ide Tokopedia Untuk mencari investasi Namun ditolak di mana-mana Saat itu saya belajar bahwa Ternyata membangun bisnis itu adalah tentang Membangun kepercayaan Dan sayangnya kepercayaan di Indonesia Masih sering sekali dilai dari Masa lalu atau track record seseorang Saat itu kebanyakan yang menolak Selalu bertanya kepada saya bahwa William, coba kamu sebutkan satu orang saja di Indonesia Yang berhasil menjadi sukses atau menjadi kaya Karena mereka berbisnis teknologi Saya coba cari dan saya tidak bisa menemukan Satu role model atau satu sampel yang saya bisa sebutkan Yang kedua William, kamu tidak berusaha menciptakan sesuatu yang baru Kamu hanya reinvent the wheel Yang ingin kamu dirikan Itu hanya eBay dari Indonesia Bagaimana jika ketika kamu membuktikan Bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat potensial eBay masuk ke Indonesia Indonesia sudah terkenal sebagai negara pasar yang sangat potensial Ketika eBay masuk ke Indonesia Ketika Rakuten, Rata Jepang masuk ke Indonesia Ketika Alibaba masuk ke Indonesia Mereka punya teknologi Mereka punya SDM Mereka punya dana yang begitu besar Bagaimana kamu bisa bersaing dengan mereka Saat itu saya hanya bisa diam Dan saya juga tidak tahu jawabannya Dari pertanyaan tersebut Kemudian biasanya akan menanyakan kepada masa lalu Kamu dari keluarga mana? Saya dari keluarga biasa Ayah saya sakit Tidak lagi bekerja Ibu saya hanya ibu rumah Keduanya Ayah saya lulusan SMP Ibu saya lulusan SD Dari kota kecil Kamu kuliah di mana William? Apakah kamu lulusan Harvard, Stanford? Tidak Saya kuliahnya di salah satu universitas Swasta Jakarta Itu pun sebenarnya saya menghabiskan Tiga tahun di Warnet Karena saya jagasi Malam Sembilan malam sampai sembilan pagi Jadi sebenarnya lebih tepat lulusan Warnet Bukan lulusan universitas Kemudian Biasanya akan menanyakan Pernah enggak kamu membangun Sebelumnya Kesuksesan apa yang sudah kamu pernah raih Disinilah saya belajar bahwa Kepercayaan itu adalah sesuatu yang dibangun Dari reputasi atau track record Dan sering sekali prestasi atau masa lalu Namun masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah Lantas apakah jika kita tidak punya masa lalu yang baik Kita tidak punya kesempatan untuk masa depan yang lebih baik Saat itu saya bertekad Walau masa lalu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diubah Namun masa depan ada di tangan kita masing-masing Masa depan masih adalah sesuatu yang masih bisa kita perjuangkan Di satu titik saya bertemu dengan salah seorang calon investor Beliau mengatakan kepada saya William kamu masih muda dan kamu muda itu hanya sekali Jangan sia-siakan waktu kamu Semasa kamu masih muda carilah hal yang lebih realistis Mimpi kamu terlalu besar dan kamu tidak spesial Kamu ingin jadi seperti Mak Jukerbe Kamu ingin jadi seperti Steve Jobs Tapi kamu tidak spesial Mereka ini adalah orang-orang yang spesial Saat itu dalam hati saya berpikir saya tidak pernah ingin jadi Mak Jukerbe Atau ingin jadi Steve Jobs Saya hanya melihat ada masalah di Indonesia dan sebenarnya ada solusi untuk itu Saya ingin menjadi bagian dari solusi tersebut Saya tidak berpikir saya spesial Nah dari sana lah saya berpikir bahwa Saya melakukan riset kembali Orang-orang yang disebut spesial tersebut Orang-orang tersebut spesial karena mereka juga Mereka sebenarnya bukan lahir dari latar belakang yang spesial Mereka spesial karena mereka percaya akan mimpi mereka Mereka berjuang setiap hari bekerja sangat keras untuk mewujudkan mimpi mereka Seperti tadi Mak Jukerbe Dia bahkan tidak lulus dari Harvard Dia punya kesempatan masuk Harvard Tapi dia tidak lulus dari Harvard Dia memilih untuk fokus di mimpi dia Kerja keras di mimpi dia Dan akhirnya menjadi sebuah bisnis yang sukses Saya tidak pernah menyerah Di tahun 2009 kemudian akhirnya saya Setelah dua tahun saya mendapatkan modal awal Untuk membangun bisnis saya Memang di Silicon Valley banyak sekali Kisah sukses membangun perusahaan dari garasi Namun saat itu karena kondisi ayah saya Dan saya satu-satunya pekerja di keluarga saya Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya Jadi saya harus mencari pendanaan terlebih dahulu Sebelum saya bisa meninggalkan pekerjaan saya Tahun saya masih ingat tanggal 6 Februari 2009 Akhirnya saya berhasil mendapatkan cek pertama saya Untuk mendirikan Tokopedia Saya bisa meninggalkan semuanya Dan mulai membangun mimpi saya Tahun tanggal Namun Kisahnya tidak berhenti di sana Setelah mendapatkan pendanaan Dan walaupun susah sekali mendapatkan pendanaan di dua tahun pertama Namun setelah menjalankan Tokopedia selama enam tahun Akhirnya di tahun kemarin di Oktober 2014 Tokopedia berhasil menjadi perusahaan pertama Perusahaan internet pertama asal Asia Tenggara Yang mendapatkan investasi sebesar 100 juta dolar Dari Sohbank Capital dan Sequoia Capital Sohbank adalah investor dibalik kesuksesan Alibaba Sequoia Capital adalah investor dibalik kesuksesan Apple, Google, Youtube, Whatsapp, dan Instagram Ini adalah milestone tersendiri buat sebuah perusahaan internet asal Indonesia dan asal Asia Tenggara Mengapa? Karena dengan investasi besar tersebut 100 juta dolar Ini menandakan bahwa Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai negara pasar Indonesia sudah dipandang mampu melahirkan entrepreneur atau perusahaan lokal yang mampu bersaing secara global Mampu melahirkan produk-produk kelas dunia Karena jika Sohbank dan Sequoia Capital berpikir Indonesia hanya negara pasar Maka Sohbank akan mengerahkan ya sudah Alibaba saja yang masuk ke Indonesia Ya sudah Google, Facebook, dan kawan-kawan investasi mereka Portfolio mereka saja yang masuk ke Indonesia Namun tidak mereka sudah percaya untuk menginvestasi modal besar mereka kepada entrepreneur lokal Saya belajar bahwa dalam 6 tahun terakhir ini kunci dari keberhasilan Tidak ada satu benang merah, tidak ada satu rumus, tidak ada satu contekan untuk menjadi berhasil Semuanya itu butuh kerja keras, butuh konsistensi Contohnya hal pertama yang saya lakukan ketika saya mendapatkan pendanaan adalah saya balik ke kampus saya Karena saya percaya bahwa untuk bisnis teknologi untuk berhasil itu sumber daya paling utamanya itu adalah di manusianya Saya balik ke kampus saya, saya coba hiring, saya bertanya kepada kampus Saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk bergabung di perusahaan saya, caranya bagaimana Kebetulan ada job expo besar-besaran di kampus saya Saya kemudian membuka dua but besar, saya mengambil but paling besar dan di depan saya ada but salah satu bank terbesar di Indonesia Dan selama dua hari disana saya berdiri dan belajar bahwa realita itu, belajar tentang realita lainnya bahwa selama dua hari tidak ada yang apply ke perusahaan saya Di depan saya bank tersebut ramai sekali Mereka menggunakan SPG dan ramai sekali Dan saya mencoba memposisikan diri saya sebagai teman-teman mahasiswa Seandainya saya baru lulus kuliah, perusahaan mana yang saya akan pilih? Sebuah bank besar yang sudah ternama atau sebuah perusahaan yang bahkan produknya saya tidak tahu ini produknya apa Jelas sekali bahwa pilihannya mudah sekali saya pasti akan lebih prefer melamar ke bank besar Di sanalah saya belajar bahwa tidak ada yang instan, tidak ada yang mudah Dengan bertahap di tahun pertama Tokopedia hanya mempunyai empat orang Saya mulai rekrut hanya teman-teman dari teman-teman yang saya kenal, saya ajak bergabung Kemudian secara konsisten, saya orangnya sangat di introvert Secara konsisten ketika Tokopedia mulai berkembang, kalau ada universitas mengajak, mengundang saya untuk berbagi pengalaman saya Saya secara konsisten datang untuk berbagi pengalaman saya Dan sangat surprising ternyata seluruh aktivitas tersebut selain mengalahkan kelemahan, berusaha mengalahkan kelemahan saya Saya juga mendapatkan putra putri terbaik Indonesia dari aktivitas-aktivitas seperti itu Mereka lulus dunia, mereka bisa membangun perusahaan kelas dunia, mereka bergabung dengan Tokopedia Saat ini Tokopedia sudah memiliki lebih dari 360 orang Sebagian di antara mereka bahkan kembali dari Amerika Misalnya mereka yang sudah punya kesempatan kerja di perusahaan seperti Blackberry dan seterusnya Mereka akhirnya memilih, mungkin lebih baik mereka balik ke Indonesia dan berkarya bersama-sama dengan Tokopedia Oke, screennya sudah bisa, mungkin saya saat ini Tokopedia sudah memiliki 360 orang Saya mungkin bisa putarkan suasana kerja di Tokopedia Mungkin bisa di next Tekan space saja sekali bisa Oh bukan ya, baik Oke, saat ini Tokopedia sudah punya 360 orang Dan kita terus berusaha membangun sebuah produk yang mampu bersaing secara global Pertanyaan calon-calon investor Tokopedia di awal Bahwa William, bagaimana nanti ketika raksasa-rasasa internet dunia masuk ke Indonesia Bagaimana kamu bisa compete dengan mereka Ketika itu saya tidak tahu jawabannya Namun dalam proses membangun Tokopedia itu terjadi 6 bulan setelah kami meluncurkan Tokopedia eBay datang ke Indonesia Mereka membangun pelasa.com Tahun kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan Google di awal ketika mereka mencoba mencari investment dari Yahoo, Yahoo menolak untuk memberikan investasi kepada mereka. Namun saat ini Google menjadi search engine terbesar di dunia. Facebook pun seperti itu. Facebook bukanlah sosial media pertama di dunia, sudah ada MySpace sebelumnya dan seterusnya. Inilah contoh bahwa semuanya itu adalah kisah tentang underdog dan yang Tokopedia lakukan juga adalah hanya bertahan, bertahan, bertahan untuk terus berinovasi, mengeluarkan produk yang memang bermanfaat buat masyarakat banyak. Dan toh sampai hari ini Tokopedia masih eksis dan masih bisa bertumbuh menjadi sebuah marketplace yang besar di Indonesia. Saat ini Tokopedia sudah memiliki sekitar, membantu sekitar 300 ribu merchant atau UMKM dari seluruh Indonesia untuk memasarkan produk-produk mereka ke seluruh Indonesia. Per bulan sudah ada 6 juta produk yang terjual menggunakan Tokopedia. 6 juta produk. 6 juta produk ini menandakan ada 6 juta kepercayaan yang terjadi di Tokopedia setiap bulannya. Seluruh perjalanan tadi, kesulitan yang saya hadapi juga menjadi penang merah dalam DNA produk Tokopedia. Karena saya mengerti betapa sulitnya membangun bisnis di Indonesia, saya pribadi butuh 2 tahun untuk membangun bisnis di Indonesia. Ini menjadi sebuah misi dari Tokopedia. Bahwa Tokopedia harus bisa membantu orang-orang yang ingin membangun bisnis mereka dengan mudah. Kalau Tokopedia butuh waktu 2 tahun, cukuplah. Orang-orang yang menggunakan Tokopedia, mereka butuh waktu kurang dari 1 menit. Dan dalam perjalanan mengapa Tokopedia bisa bertahan, tadi kembali sumber daya manusia adalah hal yang paling penting. Namun memiliki 360 orang, saya belajar tentang kepemimpinan. Bagi saya, kepemimpinan adalah tentang bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin baru lainnya. Dan bagaimana cara melahirkan pemimpin-pemimpin baru lainnya, itu adalah memiliki kesempatan dan kepercayaan. Saya bisa membangun Tokopedia juga setelah berjuang 2 tahun, tiket pertamanya itu adalah kesempatan dan kepercayaan. Maka itulah yang terus Tokopedia tanamkan. Di Tokopedia saat ini, usia rata-ratanya adalah 24 tahun. Kebanyakan anak-anak baru lulus kuliah. Lantas bagaimana mereka belajar tentang tadi, memimpin. Kami membangun budaya kerja yang sebagai lem atau glue yang menyatukan kita semua. Yang menyatukan kita agar visi, misi perusahaan bisa tercapai. Budaya kerjanya seperti apa? Saat ini Tokopedia memiliki 3 DNA. Yang pertama adalah fokus on consumer. Banyak perusahaan yang mengatakan bahwa kita adalah perusahaan yang fokus kepada consumer. Di Tokopedia, consumer tersebut adalah tidak hanya pengguna Tokopedia, namun rekan-rekan kerja kita sendiri. Kita menyebut rekan-rekan kerja kita adalah nakama, karena saya adalah penggemar one piece. Jadi dalam membangun Tokopedia, saya seperti ingin memanggil mereka sebagai nakama. Nakama adalah bahasa Jepang yang artinya sahabat yang seperti saudara. Fokus on consumer. Di Tokopedia, kami berusaha menanamkan bahwa arti dari kesuksesan tersebut, kesuksesan hanya bisa didapat dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Kita percaya betul itulah arti kesuksesan. Itulah DNA dari Tokopedia. Saya belajar di mungkin lahir besar sebagai orang Asia ketika sekolah atau kuliah. Kita itu sedih ketika teman kita misalnya tinggal kelas. Namun kita kadang juga lebih sedih lagi ketika teman kita juara satu misalnya. Jadi kita sedih ketika teman kita gagal, namun kita sedih juga ketika teman kita berhasil. Menurut saya ini adalah hal yang buruk. Jadi saya ingin berusaha mengubah mindset kita bahwa kita itu harus mengapresiasi dan kita itu harus ikut senang dengan keberhasilan orang lain. Itulah yang kita coba tanamkan. Dan itu terjadi di Tokopedia. Kita berusaha meng-encorex teman-teman yang baru lulus kuliah bergabung dengan perusahaan kita. Kita tidak mau ada politik atau tidak mau ada sikut-sikutan, ya kita berusaha. Orang-orang yang masuk ke Tokopedia harus bisa lebih berhasil dari kita. DNA itu terus ditanamkan setiap harinya dan itu membuat mercen-mercen Tokopedia yang bergabung dengan Tokopedia, kita dari programmer, customer care, dan seterusnya itu selalu setiap harinya berpikir. Bagaimana kita bisa membantu bisnis-bisnis kecil ini menjadi sukses. Dan kami terinspirasi sekali, diberkati sekali. Karena saat ini yang tadi 300 ribu mercen itu kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang datang dari latar belakang yang sangat beragam. Misalnya ada contoh cleaning service, dia bekerja di sebuah perusahaan cleaning service, harus datang ke berbagai kantor untuk melakukan cleaning service. Namun dengan teknologi, dia memiliki handphone Android murah dan dia berkenalan dengan marketplace, dia mulai iseng mencari potensi apa yang dia bisa bangun bisnis kecil-kecilan. Dan setelah dua tahun akhirnya lewat pekerjaan sampingan dia berjualan online, saat ini dia sudah bisa meninggalkan pekerjaan cleaning service dia dan menjalankan bisnis jualan mainan anak. Dan saat ini bahkan sudah mempekerjakan tiga orang. Jadi dari yang tadinya kerja cleaning service, jadi seorang entrepreneur yang mempekerjakan tiga orang. Nah ini adalah kisah-kisah yang selalu kita saksikan. Yang hanya bisa lahir dari kepercayaan bahwa kita hanya bisa sukses dengan cara membantu orang lain menjadi lebih sukses. Contoh DNA kedua Tokopedia adalah growth mindset. Contohnya saya, saya tidak pernah ke luar negeri. Saya sampai tahun 2010 baru pertama kalinya saya bisa melihat Singapura. Dan setelah itu saya punya kesempatan ke Jepang, China untuk belajar dan bahkan berbicara di depan para startup-startup di negara-negara lain tersebut membagikan pengalaman saya di Tokopedia. Saat itu ada salah seorang investor yang mengatakan kepada saya, William apakah kamu tahu konsep dari growth mindset? Ada seorang profesor di Stanford namanya Carol Dweck. Dia mengatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua tipe. Manusia yang percaya bahwa fixed mindset atau manusia yang percaya bahwa growth mindset. Fixed mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa intelijensia, kepintaran itu adalah bawaan lahir. Sementara growth mindset adalah orang-orang yang percaya bahwa intelijensia atau kepintaran atau kehandalan itu adalah sesuatu proses yang kita bisa rai. Saya ingin menanamkan culture di perusahaan saya bahwa semua orang harus punya growth mindset. Growth mindset itu adalah ya tadi, orang yang percaya bahwa bisa tidak bisa itu hanya masalah waktu. Henry Ford. Henry Ford pernah mengatakan bahwa whether you think you can or whether you think you can, you are both right. Kamu pikir kamu bisa atau kamu pikir kamu tidak bisa, dua-duanya kamu benar. Jadi sering sekali kalau saya ke kantor misalnya, ada nakama saya yang datang ke saya, William saya dikasih misi untuk melakukan tugas ini gitu. Tapi saya tidak tahu caranya. Karena dia barusan mungkin baru lulus kuliah dan tidak punya pengalaman. Dan ketika saya melihat tugas tersebut, kalau saya jalankan sendiri saya juga sebenarnya tidak tahu bagaimana caranya. Karena ini juga hal yang baru buat saya. Maka DNA dari growth mindset tadi penting. Bahwa masalah bisa tidak bisa hanya masalah waktu. Percaya kamu bisa maka kamu bisa. Percaya kamu tidak bisa maka kamu juga benar bahwa kamu tidak bisa. Seperti itu. Karena semua orang punya waktu. Punya 24 jam satu hari. Jika kamu mendedikasikan waktu kamu untuk mencari tahu, untuk berusaha, tadinya yang tidak bisa hanya masalah waktu. Pasti jadi bisa. Saya selalu mencontohkan bahwa mengapa seorang atlet misalnya, atlet itu tidak menjadi atlet nomor satu di dunia, karena mereka lahir dengan gen yang luar biasa. Setiap di antara mereka itu ada kerja keras yang luar biasa. Seorang atlet nomor satu di dunia, misalnya pelari sprint nomor satu di dunia, setiap paginya dia pasti bangun latihan keras, goalnya apa? Goalnya untuk mengalahkan diri dia sendiri. Untuk grow. Untuk selalu mengalahkan rekor dia sendiri. Jadi itu yang saya tanamkan. DNA ketiga adalah, yang coba saya bangun adalah, May it happen, may it better. Semua orang bisa punya ide, namun ide hanyalah ide. Yang lebih penting itu adalah bagaimana kita membuat ide tersebut menjadi kenyataan, yaitu dengan eksekusi. Jadi setiap kita memiliki ide, misalnya ada 10 ide, kita akan fokus di mengambil satu ide paling penting, dan kita mengerahkan seluruh energi kami, untuk make it happen terlebih dahulu. Untuk menjadikan itu sebagai sebuah kenyataan terlebih dahulu. Setelah itu menjadi realita, baru kami mengambil satu langkah mundur, dan kami mencoba melihat, apa yang kita bisa kembangkan lagi. Apa yang kita bisa make it better. Seperti itu. Di Tokopedia kami juga, menanamkan culture ke semua individu, bahwa semua orang harus punya ketulusan, seperti seorang guru, dan ketulusan belajar sebagai seorang murid. Dan ini menjadi sebuah DNA yang sangat baik. Mungkin kalau videonya sudah bisa diputar, saya ingin putar yang Nakama Story. Bisa next saja? Bukan video ini. By the way, video ini dibuat oleh satu orang Nakama kami, dan dirinya adalah alumni dari UMN. Satu orang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Videonya mungkin di stop aja Maaf banyak kesalahan tenis Mungkin kalau boleh berbesar kepada teman-teman semuanya Teman-teman baru memulai babak baru dalam hidup teman-teman Satu nasehat kalau boleh memberikan nasehat yang saya bisa berikan Nasehat terburuk yang pernah saya dapatkan adalah tentang Jangan bermimpi besar Bahwa ketika masih muda carilah hal yang realistis Sebenarnya orang yang memberikan nasehat kepada saya Intensi beliau sangat baik Intensi beliau ingin saya berhasil Namun saya ingin mengingatkan juga bahwa Terinspirasi dari bapak pendiri bangsa Indonesia Presiden pertama kita Insinyur Soekarno Beliau pernah mengatakan bahwa Mimpilah setinggi langit Jika engkau jatuh Engkau akan jatuh diantara bintang-bintang Saya hari ini ingin mengambil seorang kode dari Martin Luther King juga Ada beda antara pemimpi dan visioner Pemimpi bermimpi dengan mata tertutup Visioner bermimpi dengan mata terbuka Jadi bukannya tidak boleh bermimpi Bermimpilah setinggi langit Namun Jadilah orang yang visioner Orang yang visioner tadi adalah orang-orang yang bermimpi dengan mata terbuka Apa cara bermimpi dengan mata terbuka? Apa yang kamu impikan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu ucapkan? Dan apa yang kamu lakukan Harus konsisten Harus sama Saya mungkin akan buka saja sesi Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kami akan membuka sesi pertanyaan Kepada tiga orang penanya Untuk ruangan function hall Sementara sebelum hal tersebut saya lanjutkan Saya ingin berikan sedikit informasi Bahwa acara sidang senat terbuka kuliah perdana mahasiswa baru tahun 2015 ini Tidak hanya berada di function hall Mahasiswa 1745 mahasiswanya Tapi juga ada di kelas-kelas Termasuk di lecture hall Dan beberapa ruangan lainnya di luar function hall Tapi untuk kesempatan pertanyaan Dari pembicaraan pertama kita Bapak William Tanuwijaya Kami akan membuka tiga pertanyaan Untuk tiga penanya Kami bersilakan ada yang ingin bertanya? Selamat pagi Pak Saya Janami Kersabel dari program studi yang mau komunikasi Saya mau bertanya Apa sih harapan Pak William Kedepannya di sepuluh tahun mendatang Kira-kira seperti apa sih bisnis yang ada di Indonesia ini Dan kira-kira seperti apa Akan lebih besar lagi Apa mungkin akan Lebih luar biasa lagi dari yang Mungkin Pak William buat saat ini Itu aja pertanyaan saya Terima kasih Terima kasih atas pertanyaannya Saya selalu percaya bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar Karena tadi Setiap harinya saya terinspirasi Terima kasih sekali dengan 360 putra-putri Indonesia yang bergabung dengan Tokopedia Dan saya percaya sekali Orang Indonesia nantinya akan melahirkan inovasi-inovasi yang luar biasa Indonesia ini negara yang sangat kreatif Menurut saya Banyak research yang mengatakan Indonesia ini Entrepreneurialnya sangat rendah Tapi saya sebenarnya Tidak sepakat dengan itu Saya pikir Indonesia ini sebenarnya jiwa entrepreneurialnya itu Jiwa bisnisnya itu sangat tinggi Coba kita lihat di Jakarta ya Ketika hujan, ras, mengguyur Selalu ada anak-anak kecil Tertawar yang Menawarkan jasa Ojek payung Di setiap yucen kemacetan Pasti ada Pak Ogah Berusaha meleraikan kemacetan Kita tidak banyak melihat Pengemis yang benar-benar mengemis Orang-orang yang terbatas keahliannya Mereka bahkan bisa memutar otak mereka Kreatif untuk memikirkan Hal yang luar biasa Bayangkan jika pendidikan merata di Indonesia Bayangkan jika semuanya punya akses ke pendidikan Bayangkan jika semua orang Indonesia itu Bisa menggunakan kreativitas Yang memang sudah luar biasanya Tadi Dengan memanfaatkan teknologi Itu akan sangat luar biasa Dan tadi saya bilang bahwa Kita ini adalah generasi yang sangat beruntung Karena kita adalah generasi Yang hidup di generasi internet Generasi kakek kita Generasi mereka adalah generasi pasca perang Untuk membangun sebuah bisnis Mereka membangun bisnis yang sifatnya Untuk pasca perang Yaitu untuk restorasi Entah itu real estate Sandang kebutuhan pokok Tempat tinggal Makanan Maka kalau kita hidup sekarang Kita bisa melihat Konglomerasi-konglomerasi yang ada Miliarder-miliarder yang ada di Indonesia Semuanya lahir dari generasi Yang membangun bisnis tersebut Generasi orang tua kita adalah generasi yang Melanjutkan hal tersebut Mengekspansi hal tersebut Generasi kita adalah generasi yang Berbeda Generasi dimana Dengan internet Kamu bahkan bisa di Jakarta Atau di Pematang Siantar Membangun perusahaan global Sejak hari pertama Kamu tidak perlu lagi membangun Jaringan Bisnis kamu terlebih dahulu Kalau kamu punya ide brilian Di detik itu pun Ide brilian kamu tadi Bisa dimanfaatkan oleh Siapa saja dari belahan dunia Dengan menggunakan internet Bayangkan betapa powerfulnya Potensi tersebut Tinggal bagaimana kita Memanfaatkan potensi tersebut Jadi saya juga sangat bahagia Bisa berdiri di Depan teman-teman sekalian Karena kalian lah Masa depan bangsa ini Di tangan kalian lah Akan lahir inovasi-inovasi Yang akan membawa Indonesia Mampu bersaing secara global Jadi 10 tahun ke depan Saya punya harapan besar Kalau sekarang kita bisa lihat Kesuksesan Alibaba Xiaomi asal China Dan mulai ada muncul Seperti Flipkart, Snapdeal Micromax asal India Nantinya harapan saya Akan ada brand-brand Indonesia Yang mengglobal di dunia Harapan saya Generasi penerus kita Ketika mereka menggunakan teknologi Misalnya kalau sekarang Di handphone kita Kebanyakan aplikasi adalah Aplikasi-aplikasi Buah ketan Silicon Valley Di generasi mereka Sudah akan lebih berimbang Akan lebih banyak Aplikasi-aplikasi yang Memang buatan Indonesia Bahkan tidak hanya itu Mungkin orang China Orang Amerika Orang India Di handphone mereka Juga ada aplikasi Buatan Indonesia Terima kasih Berdiri bagian yang ingin bertanya Kamu bersihkan untuk berdiri Saya Raka Yuri dari Prodi Desain Komunikasi Visual Saya ingin bertanya saat Dulu tahun 2007 sampai 2009 Bapak mengalami kegagalan Kemudian Maksudnya Ditolak Karena Tokopedia itu Waktu itu Ide nya masih belum bisa dipercaya Pada saat itu Nah Ada gak saat Dimana Bapak itu Seperti Merasa untuk Ingin menyerah Atau Ingin meninggalkan Ide bisnis ini Dan mencari ide yang baru Dan misalnya Kalau ada Apa yang memotivasi Bapak Untuk tetap Bekerja keras Dalam mendirikan Tokopedia ini Terima kasih Ya terima kasih pertanyaannya Sebenarnya tidak hanya di 2 tahun pertama Jadi di setiap tahunnya Selalu Mungkin setiap Sering sekali ada Momen-momen keraguan seperti tadi Misalnya Bagaimana mau Membangun perusahaan ini Ketika Pertama kali mencoba Meng-hire Orang Orang satu pun tidak mau apply ke Tokopedia Atau Tokopedia ini adalah tentang Membangun kepercayaan Tapi ketika kami datang ke bank Untuk Ingin menerima pembayaran Misalnya Lewat kartu kredit Dan seterusnya Pihak bank pun tidak percaya Untuk memberikan Fasilitas tersebut kepada Tokopedia Jadi banyak sekali Proses-proses tadi Nah Di setiap titik-titik keraguan tadi Saya selalu Balik lagi ke Quotnya Henry Ford tadi Kamu Kamu pikir kamu tidak bisa Kamu juga benar Jadi menurut saya Di setiap titik tadi Selalu ada dua cabang Projeksi masa depan kita Kalau di titik itu kita menyerah Maka jawabannya sudah pasti Gagal Namun Kalau kamu memikirkan bahwa Pasti ada jalannya Pasti bisa Kita gagal dengan cara ini Kita coba dengan cara lain Kita kerja lebih keras Kita sabar Kita ketuk pintunya sampai terbuka Itu selalu akan ada jalannya Jadi tadi Whether you think you can Or you think you can You are both right Saya selalu ketika momen tersebut Saya selalu balik ke quote tadi Semoga menjawab Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Karena adanya banyak Pertanyaan Saya akan membuka Satu pertanyaan lagi Dari teman-teman Yang berada di lecture hall Kami akan melakukan streaming Dan akan memberikan kesempatan Bagi satu orang penanya Selamat pagi Saya Francisca Saya melaporkan dari lecture hall Gedung C Universitas Multimedia Nusantara Sekarang disini sudah ada 180 mahasiswa baru Dan sekarang Kami akan Melakukan seksi tanya jawab Apakah ada mahasiswa yang ingin bertanya Dipersilahkan Dipersilahkan Silahkan perkenalkan nama Prodi Dan langsung pertanyaannya Dipersilahkan Selamat pagi Nama saya Jasper Dari program studi Desain komunikasi visual Saya ingin bertanya Sebelumnya Bapak William Menjelaskan bahwa Pada tahun 1999 Bapak datang Pertama kalinya Ke Jakarta Saya sedikit kaget Karena Pernyataan Bapak ini Karena Seperti yang kita tahu sebelumnya Pada tahun 1998 Terjadi tragedi Mei 1998 Kerusuhan Di mana Hal tersebut berdampak Sangat panjang Bagi Indonesia Di berbagai sektor Khususnya di Ibu Kota Nah Pertanyaan saya adalah Apa motivasi Yang mendorong Bapak Untuk datang ke Jakarta Karena Pada umumnya Orang-orang Akan berusaha Untuk menjauhi Jakarta Bukannya Malah datang ke Jakarta Sekian pertanyaan saya Terima kasih Apa motivasi Yang mendorong Bapak Untuk datang ke Jakarta Iya Sekian pertanyaan Dari Lecture Hall Iya Terima kasih pertanyaannya Buat Saya yang lahir Dari keluarga Pas-pasan Kesempatan Untuk datang ke Jakarta Itu Sangat luar biasa Jadi Tidak pernah Keterpikirkan Saya bahkan baru Terpikir nih Oh Emang Bisa seperti itu Jadi waktu itu Ketika diberikan kesempatan Ya Saya dengan senang hati sekali Bersama beberapa teman saya lainnya Datang ke Kota Jakarta Merantau Untuk Berharap bisa dapat Kehidupan yang lebih baik Jadi Sesederhana itu sih sebenarnya Semoga menjawab Terima kasih Sampai jumpa di video